Hai Hai Mister Basho disini kita ketemu lagi di pertemuan kali ini ya Nah hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang yaitu bangun ruang kerucut ya Nah kita masih di bab elemen of art kita akan mempelajari bangun ruang kerucut Nah kita hari ini akan mempelajari yang pertama cara membuat kerucut lalu kita akan mempelajari value atau nilai-nilai adalah pada kerucut yaitu tempat grading grading color nya lalu ada drop shadow nya dimana nah kita akan mempelajari itu semua di video ini atau di pertemuan kali ini nah sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu materialnya ya yang pastinya kita butuh alat tulis lebih pensil penghapus dan ispidol jadi bukan kemudian ada pastinya alat ini paper atau buku gambar atau kertas yang berukuran tanpa kemudian ada alat tulis alat tulis alat tulis sudah alat mewarnai alat mati bisa menggunakan crayon ya atau pensil warna tapi mister rekomendasikan menggunakan crayon untuk pertemuan kali ini karena kita akan membuat grading color nya agar lebih mudah mewarnai nah jika sudah semua maka kita akan mulai nah kita simpel saja kemudian mister dunia nih kalian gambar kerucut yang besar di tengah-tengah sampai pertalian seperti ini caranya pertama buat segitiga seperti ini nah nah mister mau tanya nah mister mau jelaskan dulu membangun ruang kerucut ini adalah gabungan antara segitiga ya tiga dengan lingkaran nah pertama kita bikin segitiga dulu nih kemudian lingkarannya ada di bawah nah besok setik itu lurus ya nah ini kita bikin lingkaran seperti ini nah kurang lebih seperti ini nah nah ini namanya ini namanya kerucut nah jika mau di jelasnya nah disini ada nah disini mister akhir dulu ya mister jelaskan terlebih dahulu nah putut itu seperti ini nah nah menurut uang putut seperti ini originalnya nah jadi ada lingkaran lalu ada segitiga nah seperti ini lalu digabung jadi seperti ini yang tingginya lalu alasnya sisinya ya di diri di kanan seperti itu ini ini adalah sebuah kerucut nah yang kita hari ini kita akan pakai di sisi sebelah sini tidak namanya kita akan pakai sisi seperti ini kalau mau kalau mau lurus boleh ke penggaris misalnya kalian siapkan boleh ya nah teman-teman saya suka kalian seperti itu nah jika sudah seperti ini membuat sebuah kerucut lalu kita bikin backgroundnya nah ini jadi kerucut ini seolah-olah ada di meja ditaruh di sebuah meja ketika kita imajinasi kalian nah lu segar gambar dulu backgroundnya kalian boleh pakai garis atau pakai apa saja yang semuanya nah jika sudah mister mau bikin kita sketsa dulu gimana drop shadow nya nah kita simulasikan terlebih dari dahulu misalnya ini penghapus mister ya hapus ini mister taruh disini nah ini adalah cahayanya nah cahayanya akan nginari melalui sini ya nah seperti itu bisa dibayangkan ini ya bisa dibayangkan nah matahari ini adalah cahaya eh mampus nilai cahaya bisa berubah matahari atau lampu pokoknya ini ini adalah sumber cahaya nah dia akan menginari melalui sini maka drop shadow nya akan jatuh ke dulu nah jatuh ke sini jadi ini terang nah berarti sekitar sini nah bisa kalian gambar nah seperti ini jatuhnya nah jadi berakhir tipis dulu nah disini adalah letak drop shadow nya ya oke jadi paham ya jadi ini ini drop shadow nya nah dimana titik terterangnya nah titik terterangnya disini pastinya ya nih di sekitar sini nah dikasih ini itu terang kemudian sekitar sini itu adalah mid-tone atau setengah terang lah ya kemudian di sekitar situ gelap lalu drop shadow itu pasti gelap ya Nah kita akan memperhatikan ini gimana caranya nah kemudian jika sudah seperti ini jika sudah seperti ini selesai kita akan mulai mewarnainya nah mewarnainya kalian pakai crayon atau pensil warna tapi misal anjurkan lebih benar-benar menggunakan pencair crayon nah saat anak saat kalian pakai crayon kalian pilih warna bebas ya warnanya tetapi pilih tiga warna tiga turunannya misalnya mister pakai warna hijau seperti ini Hai pakai warna hijau jadi mister ambil tiga warna hijau ada hijau muda hijau mid-tone dan hijau tua nah itu oleh kalian misalnya pakai warna misalnya apa ya ini warna merah bisa berarti warna merah lalu merah muda merah muda merah tua bisa merahnya pakai orang yang paling mudah ini me-tone dan ini merah tua bisa alas betul boleh ambil tiga warna nah jika kalian pakai crayonnya isinya hanya 12 seperti ini kan tidak komplit ya yang kita lihat kalian bisa pakai warna misalnya warna merah warna orange dan warna kuning ya ini masih satu turunan kuning orange dan merah kuning untuk terangnya orange termitanya merah untuk yang tuanya nah jika kalian pakai yang 12 warna kalau kalian pakai yang di atas 12 warna misalnya 36 24 48 itu kalian bebas pilih warnanya tapi kalau kalian pakai rayon yang 12 warna pakai yang mister bilang tadi warna kuning merah dan orange ya eh mister mulai ya sudah jelas nah tentang rayon atau pemilihan warna sudah jelas nah mister pakai warna hijau ya warna hijau ada tiga hijau muda hijau hitam dan hijau tua hijau tua hijau hitam hijau muda nah kita akan mulai pertama kita pakai warna 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 war kita belajar ya nah bisa rasa seperti ini sudah cukup oke nah kemudian nah warna hijaunya tidak keras semua hanya yang bagian seperti ini aja kira-kira saja oke lalu kemudian pastinya setelah terang ada yang ada yang light lalu ada yang Newton nah kita pakai warna Newton dari warna hijau nah bisa kalian pakai warna merah berarti marah Victor atau biru bingung-bingung ya nah ini kemudian sama kayak seperti ini nah ya seperti ini saja kasar saja kita bisa terang tebal di kira-kira kita seperti ini kemudian pakai hijau tua biar kalian habisi saja hidup warnanya nah kita selesai kemudian ini masih kasar warnanya masih kasar belum di blending segala macem nah cara kita blendingnya bisa kalian sudah tiga warna nih hidup muda hijau light Newton itu dua nah kalian pakai hijau muda untuk memblending hidau misalnya caranya seperti ini pastikan kalian ambil garis tengahnya nih yang tengah terlebih dahulu seperti ini nah kalian teratakan nah nanti akan ngeblending yang seperti ini nah ini namanya teknik blending kewarnaan seperti ini seperti ini ya lalu kemudian nah disini masih ada mitonya dan yang darknya atau yang gelap nah maka dari itu kita akan mau memblendingnya menggunakan warna mid-tone ya warna mid-tone kita blending kalau tadi yang pertama pakai yang light nih light sampai mid-tone di blending menggunakan light nah nah untuk mid-tone dan dark kita menggunakan mid-tone untuk blendingnya ya pahamnya nah sama ambil tengah-tengahnya nah seperti ini dia rapihkan nah selesai kemudian bagaimana yang darknya kalian tinggal kalian blending juga nah nanti perpaduan warnanya akan seperti ini nah kalian bisa rapihkan kalau kurang rapih tapi tebalkan lagi ya nah kita campur jadinya seperti ini ya sangat smooth ya turunan warnanya tuh hidau dari muda hingga tua nah seperti itu kemudian nah untuk shadownya bagaimana nah untuk shadownya pertama kita pakai hijau muda dulu kenapa hijau muda nah agar kelihatan shadownya dimana maka shadow tidak kerap kita harus gelap nah misalkan dulu kenapa pakai warna hijau nih jadi ada pantulan pantulan mantulan seperti ini ya cahaya pantulan nah ini karena ini permuka nya meja pasti dia akan memantul warna dari sisi sini akan memantul kembali sini yang di-drop sing sedikit nah jadi cahaya nih mantul kemeja lalu mantul mantul mantulnya ke kerucutnya sini klik lagi nah jadi flow nya ini artinya nah sampai media lalu dia mantul ke kerucut nah dari kerucut dia akan mantul lagi kesini nah jadi dikit jadi kita butuh warna hijaunya sedikit seperti itu ah hanya sedikit aja tidak banyak-banyak cukup seperti ini nah setiap ya hanya sedikit sekali itu mudahnya nah setelah itu kalian pakai hijau tuanya setelah itu kalian bentuk dulu shadownya nah seperti ini ya sudah lalu diwarnai nah seperti ini lalu yang hidonya tadi kalian blending saja kalian tabrak saja warnanya ini kalau kalau gdy ada tadi nanti delikum shadownya na seperti ini nah jadi nantileton shadown nya cara jadi ini saya kira ya paham ya jadi mister ulangnya lagi kenapa sedonya ada hijau-hijaunya jadi cahaya memantul ke meja hingga pelawanya itu di kunjung mister nah ya kan seperti ini akan memantul ke meja kemudian meja ini akan memantulkan tak hanya sedikit ke kerucutnya lalu di feedback lagi ke sedulnya sedikit sekali nah seperti itu ya plonya nah itu paham ya sedulnya ini berlaku untuk semuanya mau itu kubus atau hap sekalipun dong kan terlihat redonya ada bayangannya mau apapun semuanya pasti ada sedikit warna cerahnya karena dia memantulkan cahaya kemudian jika sudah seperti ini lalu kita gambar backgroundnya nah backgroundnya ini adalah langit dan ini adalah meja warnanya bebas ya tapi pilihlah warna yang gelap dan terang misalnya terpakai warna di biru warna biru warna biru biru tua dan biru muda nah biru muda ini untuk langit dan biru tua ini untuk mejanya nah kalian bisa pakai warna apa saja boleh pink merah tapi ingat hanya dua warna terang dan yang gelap yang gelap untuk meja yang terang untuk wangitnya Oke mulai diwarnai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadinya saat ini nah untuk shadow nya eh sedonya langsung kalian warnai pakai warna biru ya udah kalian tampak saja seperti ini ya ya udah selesai nah bagaimana ini apa yang kalian dapat yang pertama adalah grading 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 color nya ya gradasi warna ya gradasi warnanya kemudian drop shadow lalu value tetap saja dimana cara bisa berperucut atau bangun ruang ini nah jadi seperti ini ya untuk warnanya kalian pastikan kalian mustahakan harus rata ya full color tidak ada white spot atau empty spot telah makan oke mister tunggu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati